Assalamualaikum, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat alarm motor yang paling sederhana hanya menggunakan saklar, saklar kecil model ini harganya sekitar 750 rupiah pakai saklar apa saja bisa, tapi bila kalian ingin menyimpan secara tersembunyi dan mudah diaktifkan kalian harus cari yang paling kecil, minimum seperti ini saya solder dahulu, bila kalian tidak mempunyai solder, kalian bisa lilitkan secara langsung oke, untuk mencoba kalian butuh kabel ujung yang satunya kalian hubungkan ke bodi motor atau negatif aki kemudian kalian cabut salah satu jack klakson dan hubungkan kaki klakson dengan kabel yang kita pasang ke bodi motor lalu kunci kontaknya kalian on kan bila tidak ada reaksi atau pengaruh, kalian coba yang satunya lagi yang tadi kita masukkan lagi saya copot yang satunya lagi dan saya hubungkan ke bodi motor dan saya coba on kan kontak kembali bila motor kalian seperti ini, artinya kalian harus cari tegangan positif maksudnya pada saat kunci kontak di on kan misal tegangan positif lampu siang artinya kalian harus cari tegangan positif pada saat kunci kontak di on kan umumnya sekarang adanya pada tegangan positif lampu siang seperti ini ini merupakan tegangan positif pada saat kontak kita on kan saya coba masih belum ada perubahan saya pindah dahulu ke kaki klakson yang satunya lagi lalu kontak saya on kan ya kaki klakson berbunyi saya ulang kontak saya matikan dahulu kemudian saya hubungkan ketegangan positif lampu siang lalu saya hidupkan kontak ya bunyi artinya ini yang akan kita tambahkan saklar rahasianya saya matikan kontak kalian perhatikan pada posisi ini bila motor kontak dihidupkan misal maling dengan menggunakan konci T maka klakson akan bunyi terus menerus sebelum kontak rahasia kita matikan bila kalian masih belum paham di akhir video akan saya berikan gambar mudahnya selanjutnya kita pasang saklar rahasianya kalian bisa pasang dimana saja yang penting rahasia saya akan pasang di posisi ini saja selain mudah dijangkau dan tersembunyi sebelum saya lem saya bersihkan dahulu dari debu saya pasang dengan lem bakar lalu salah satu kaki saklar kalian hubungkan ke tegangan positif lampu siang artinya pada saat saklar kita on kan akan mengandung tegangan positif 12V dan satunya lagi kalian masukkan ke klakson terakhir kita coba tadi caranya kalian masukkan saja ke lubangnya lalu kalian masukkan jack klaksonnya dengan cara ini sudah kuat dan aman setelah selesai kalian coba dahulu saya on kan saklar rahasianya dan saya coba on kan kontaknya ya klakson berbunyi setelah selesai kalian pasang kembali secara rapi kita coba lagi kontak posisi off saklar rahasia kita posisi on kan kemudian kita coba kontak on kan ya klakson berbunyi ini akan bunyi terus menerus selama kontak rahasia masih ke dalam muka ada on saya off kan kontak rahasianya oke untuk lebih jelasnya akan saya gambarkan diagamnya saya gambarkan jenis motor pada video ini dulu ini klaksonnya kira-kira seperti ini pada video ini saya pasang saklar rahasianya disini dan yang satunya lagi di lampu yang positif ini saklar rahasianya yang barusan kita pasang dan tentunya tidak semua motor rangka enak seperti ini saya gambarkan saja diagrama yang jenis lainnya beda utamanya saklar klakson dihubungkan ke ground atau negatif bila motor kalian seperti ini pemasangan saklar rahasianya lebih mudah kalian pasang disini disini dan satunya kalian pasangan ke bodi atau negatif lebih mudah bukan? sekian keterangan saya mengenai alarm motor sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba